Mustika gaib jilid 6. Bab 15. Sinar kuning emas Seng Surya memancar di ufuk timur. Di dalam goa, pagi itu Kang Hao duduk bersilah menghadap Seng Guru yang duduk bersilah di atas pembaringannya. Di tangan Kong San Bat Oke telah memegang seruling peraknya. Batang seruling digosok-gosokannya dengan jari-jari tangannya, kemudian ditiup-tiupnya beberapa kali. Setelah itu, baru ia berkata pada Seng Murid. Pagi ini, kau mulai melatih tahap kedua dalam menciptakan kekuatan karakter pada dirimu. Nah berdirilah. Mendengar perinlah Seng Guru, Kang Hao cepat-cepat berdiri. Maju dua langkah seru Kong San Bat Oke. Kang Hao mengikuti perintah itu. Ia maju dua langkah mendekati Seng Guru, hingga tepat benar berada di depan gurunya. Keraskan otot perutmu. Kata lagi Seng Guru. Kang Hao melakukan apa yang diperintah, ia mengeraskan otot perutnya dengan mengembungkan perut itu ke depan. Tahan begitu kata Kong San Bat Oke, tapi kau jangan tahan napas, aturlah jalan napasmu sebaik mungkin. Si murid mengangguk. HMMM. Awas aku akan mulai melatih perutmu ini. Seru haji Kong San Bat Oke. Setelah berkata begitu, Kong San Bat Oke menggunakan seruling peraknya, memukul-mukul perut Kang Hao yang bundar mengembung tanpa baju itu. Suara pukulan saling pada perut Kang Hao terdengar berdebak-berdebuk memenuhi ruangan goa. Semula Kang Hao dapat menahan rasa sakit pukulan batang suling pada perutnya, tapi tambah lama rasa sakit itu kian menyiksa dirinya, keringat dingin menetes di kening. Bet Oke menyaksikan kalau seng murid sudah tak tahan menerima pukulan batang suling. Ia lalu menghentikan gerakan pukulannya lalu katanya, cukup. Begitu seng guru menghentikan gerakan pukulan pada perut Kang Hao ia bernapas lega, tapi ia masih merasakan bagaimana panasnya pukulan suling itu. Nah, setiap pagi, kau mesti menerima latihan itu. Dan selanjutnya kau harus melakukan latihan itu sendiri, pada setiap kali sebelum kau mengambil air wudhu, air sembah yang, gunakan punggung tapak tanganmu untuk memukul perutmu. Sekarang kau siaplah untuk melakukan latihan tahap ketiga, itulah melatih kekuatan matamu. Kang Hao mendengarkan keterangan seng guru, belum lagi ia sempat bertanya, seng guru sudah berkata lagi, latihan mata. Pergilah kau ke pintu lubang goa, pandanglah sinar matahari pagi yang baru mencorot keluar. Buka lebar-lebar matamu. Kau mesti dapat mengalahkan pengaruh sinar matahari itu. Ayo jalan. Tanda petik. Latihan gila pikir Kang Hao membalik badan. Ia berjalan keluar goa. Hatinya terus mengerut tuh. Mataku bisa rusak memandang sinar matahari. Apa ia ini memang benar-benar ahli ilmu tenaga dalam ataukah seorang yang kebanyakan belajar agama hingga otaknya jadi rusak? Tapi semua itu hanya dikata dalam hati ia tidak berani mencetuskan keluar. Apa boleh buat? Belakangan ini hidupnya selalu mendapat gangguan. Jalan ke sana menemukan bahaya, lari kemari mendapat celaka. Dan kini ia mesti mengalami siksaan dari latihan gila ilmu karakter.